Laga persahabatan antara timnas Indonesia versus Islandia akan digelar pada 11 Januari dan 14 Januari 2018 di dua lokasi berbeda. Laga pertama akan digelar di Stadion Magu Harjo Sleman Yogyakarta, sementara laga kedua rencananya akan digelar di Stadion Glorabung Karno Jakarta. PSSI tetap harus berkoordinasi dengan Kementerian PUPR, namun kedua belah pihak juga masih menunggu izin dari Presiden untuk penggunaan Stadion Glorabung Karno sekaligus persemian stadion yang baru direnovasi itu. Kami sangat berharap bahwa laga Indonesia lawan Islandia ini bisa semian Stadion GBK, dan yang mana acara persemian Stadion GBK itu acaranya dan tuan rumahnya Kementerian PUPR. Jadi kita ingin sama-sama bersinergi antara menyelenggarakan pertandingan dan juga menyelenggarakan acara peresmian Stadion GBK ini. Para Presiden dapat hadir dalam peresmian Stadion Glorabung Karno sekaligus menyaksikan pertandingan timnas Indonesia melawan Islandia. Untuk persiapan tim, Ratu Tisha menyatakan bahwa timnas Indonesia sudah cukup siap melawan Islandia, karena ini adalah kesempatan mereka dapat melawan salah satu peserta Piala Dunia 2018. Terima kasih telah menonton!